Nur Assalamualaikum, hello para bosku Terima kasih masih setia bersama channel Lingkaran Hitam Kali ini kita akan mengungkap kelanjutan kisah KKN Desa Penari Yang dalam dunia perfilman mendulang sukses Hingga menorengkan sejarah film misteri yang banyak ditonton Momen itulah akan ada kelanjutan film KKN Desa Penari Semoga konten ini dapat bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua Siapa yang tak penasaran dengan kisah KKN Desa Penari Lantaran heboh dan ramai dibicarakan Momen itu diambil oleh pihak produksi film untuk menggarapnya Dan benar saja penayangan film ini pun sukses Banyak orang menilai jika kesuksesannya lantaran momen yang pas Seperti sejak pembatasan covid Bioskop mengalami penurunan signifikan Maka setelah pasca lebaran Film dirilis dan di bioskop masyarakat langsung antusias Menonton sebagai bentuk kangen menonton bioskop Apalagi kisah ini ramai dibicarakan Berharap rasa penasaran itu terobati Mengingat film ini sukses dan banyak menghasilkan cuan yang tak sedikit Berharap kembali untung Mengingat banyak masyarakat yang masih penasaran lantaran kisah dalam film itu Banyak yang menggantung Isunya dalam waktu dekat akan ada film KKN di Desa Penari Ada versi extended atau versi diperpanjang Sehingga diharapkan masyarakat lebih puas Dengan kisahnya dari jawaban adegan yang menggantung Menyusul dengan ledakan jumlah penonton KKN di Desa Penari Muncul kabar bahwa film KKN di Desa Penari Akan tayang dalam versi extended Kabar soal KKN di Desa Penari versi extended ini Muncul dari jejaring media sosial Twitter beberapa hari yang lalu Disebutkan jika KKN di Desa Penari versi extended Kemungkinan akan tayang dalam durasi 3 jam Lebih lama dari KKN di Desa Penari Angkat Tak hanya itu saja Akun tersebut bahkan mengunggah poster film KKN di Desa Penari Segera KKN di Desa Penari extended Dari postingan tersebut Jika mau melihat film lainnya Versi extended bukanlah hal baru dalam dunia film Dari segi bahasa Extended bahasa dari bahasa Inggris Yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia Artinya diperpanjang Durasi versi extended pada sebuah film Memang biasanya lebih panjang Dari yang sudah tayang sebelumnya Sebelumnya KKN di Desa Penari Juga sudah tayang Dalam dua versi Yakni versi cut Dan versi uncut Lantas Apakah KKN di Desa Penari Ada versi extended? Sejauh ini Belum ada keterangan resmi Dari pihak MD Pictures Bahwa film tersebut Akan mengeluarkan versi extended Menanggapi hal tersebut Simple Man Selaku penulis kisah KKN di Desa Penari Baru-baru ini menuliskan sebuah cuitan Yang diduga berisi bocoran adegan Yang akan tayang pada film KKN di Desa Penari extended Penasaran apa saja adegan yang diduga Akan ada dalam film KKN di Desa Penari extended? Berikut beberapa adegan yang dibocorkan oleh Simple Man Dan diduga akan ada dalam film KKN di Desa Penari extended Yang dikutip dari akun Twitter Simple Man Dalam cuitannya Simple Man meretweet Sebuah cuitan dari akun Twitter Bicara Box Office Yang mengunggah sebuah tangkapan layar email kepada Awi Suryadi Sutradara film KKN di Desa Penari Melalui cuitannya Simple Man menuliskan 4 adegan Yang diduga ada dalam file Google Drive tersebut Berikut adegannya Scan di kampus Scan Anton dan Wahyu yang melakukan hal rada geblek Scan warga kesurupan masal waktu buat proker KKN Scan Mas Ilhan ngamuk sama Mas Prabu Dan masih banyak lagi Cuitan Simple Man tersebut sontak menuai banyak komentar dari para pengikutnya Seperti halnya mereka siap menonton meskipun durasinya cukup lama Demi memuaskan rasa penasaran dalam kisah KKN ini Di sisi lain KKN di Desa Penari saat ini Sudah memecahkan rekor sebagai film horor terlaris sepanjang masa Mengalahkan beberapa film lainnya yang tak kalah menyeramkan Terhitung sampai saat ini Film KKN di Desa Penari Sudah ditonton sebanyak lebih dari 8 juta kali Dan diperkirakan akan terus bertambah Keuntungan Manoj Punjabi atas kesuksesan film KKN di Desa Penari menjadi sorotan Pasalnya, film garapan PT MD Pictures TBK ini berhasil Meraih lebih dari 7 juta penonton Hanya dalam waktu 19 hari setelah ditayangkan Film ini sekaligus menjadi film Indonesia terlaris sepanjang masa Lantas, berapa perkiraan keuntungan Manoj Punjabi dari film KKN di Desa Penari? Keuntungan Manoj Punjabi dari film KKN di Desa Penari Manoj Punjabi selaku direktur utama MD Pictures dan produser film KKN di Desa Penari Mengumumkan bahwa film garapan sutradara Awisuryadi ini telah berhasil menembus angka 7 juta penonton Sudah dapat dipastikan keuntungan dari kesuksesan film KKN di Desa Penari ini pun tidak main-main Meski demikian, budget untuk biaya produksi film ini juga tidaklah sedikit Dalam sebuah wawancara, Manoj Punjabi menyatakan bahwa biaya produksi yang dihabiskan untuk membuat film fenomenal ini mencapai 15 miliar rupiah Meski demikian, Manoj tidak menyebutkan biaya promosi yang dihabiskan untuk film ini Jika dilihat dari jumlah penontonnya, pertanggal 20 Mei 2022 total penontonnya mencapai 7 juta penonton Sementara itu, menurut mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif atau Backcraft Triawan Munaf mengungkapkan bahwa untuk mengetahui jumlah pendapatan sebuah produksi film Bisa dilakukan dengan mengalihkan jumlah penonton dengan rata-rata harga tiket yang didapat oleh pihak produksi Menurut Triawan Munaf, rata-rata produser mendapatkan jatah 15 ribu rupiah untuk satu lembar tiket bioskop yang terjual Dengan demikian, bisa diketahui bahwa total bruto atau pendapatan kotor yang diperoleh dari film ini adalah sebesar 105 miliar rupiah Dengan asumsi biaya produksi sebesar 15 miliar rupiah dan biaya promosi yang diandaikan 10 miliar Maka penghasilan bersih dari film ini bisa diperkirakan mencapai 105 miliar rupiah dikurangi 25 miliar rupiah Jadi sama dengan 80 miliar rupiah Meski demikian, Manoj sendiri belum bisa memperkirakan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil pemutaran film KKN di Desa Penari ini Kalau masalah pendapatan, saya rasa bisa kira-kira dikalkulasikan sendiri Harga tiket yang paling murah sekitaran 40 ribu sampai 45 ribu rupiah Jika dikalikan dengan 6 juta saja sudah berapa Namun ini bukan hanya untuk keuntungan MD Picture saja Tetapi juga untuk bioskop dan perfilman Indonesia Ungkap Manoj Nah itulah perkiraan keuntungan Manoj Punjabi dari film KKN di Desa Penari ini Keuntungan ini tentu masih akan terus bertambah Seiring dengan kemungkinan bertambahnya jumlah penonton film di bioskop Terima kasih telah menonton!